Yayasan Adaro Bangun Negeri kembali kampanyekan bahaya narkoba dan HIV AIDS. Hal tersebut dilakukan melalui workshop peer education kampanye anti narkoba dan HIV AIDS yang ditujukan kepada guru dan siswa. Seperti yang dijelaskan pihak yayasan, workshop ini diberikan atas keprihatinan pada pergaulan remaja saat ini yang rentan ke arah negatif, terutama dalam penyalahgunaan narkoba dan seks bebas. CSR Program Manager PT Adaro Energy Gufron Solihin mengatakan, Yayasan Adaro menyasar ke tenaga pendidik sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA, agar nantinya tenaga pendidik dapat sejalan dengan para siswa di sekolah untuk memerangi narkoba dan mengetahui bahaya seks bebas. Ketan ini dalam rangka penanggulangan masalah narkoba dan HIV AIDS, terutama untuk nanti implementasinya di anak-anak tingkat SMA. Kita nanti akan melatih anak-anak SMA agar dia bisa menjadi pendidik bagi teman-teman sebayanya dalam rangka pencegahan narkoba dan HIV AIDS. Hari ini kita kumpulkan guru-gurunya dulu, guru-guru pembimbingnya, sehingga selain siswanya nanti dapat pengetahuan, pengalaman, keterampilan, guru-gurunya juga memiliki pemahaman yang sama, sehingga kalau penerapan program ini di sekolah nanti sudah sejalan. Selain dari sekolah, Gufron berharap keluarga dan lingkungan sekitar juga memiliki peran besar dalam meminimalisir penyalahgunaan narkoba dan seks bebas di kalangan remaja. Workshop Peer Education ini dilaksanakan selama tiga hari, satu hari untuk tenaga pendidik dan dua hari untuk siswa. Workshop diikuti sejumlah sekolah yang berada di bawah binaan IABN, baik dari Tabalong, Balangan maupun Barito Timur.